Pertama, mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertibaan Natal serta tahun baru 2023, Blok Hunian Lapas Perempuan Kelas 3 Gorontalo dirazia pada Jumat siang. Razia lapas perempuan di-backup langsung oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri. Satu persatu isi Blok Hunian dan warga binaan diperiksa oleh petugas. Dalam razia ini, petugas menyita sejumlah alat cukur dan silet dari tiga Blok Hunian, karena dinilai dapat membahayakan warga binaan. Untuk memberikan rasa aman, barang sitaan hasil razia akan dimusnahkan oleh petugas. Hasil penggeledahan seperti yang kita lihat, ada seperti peniti, tusuk gigi, ada silet atau pisang syukur, bisa nanti diperlihatkan di dalam diputuh oleh para awam media. Untuk barang-barang yang sudah kami ambil, yang masuk di dalam hasil razia tadi, akan dimusnahkan. Razia Blok Hunian tak hanya dilakukan pada penyambutan Natal dan Tahun Baru. Namun untuk keamanan warga binaan di Blok Hunian, petugas juga melakukan pengetatan di setiap barang yang masuk ke dalam lapas.